selamat menikmati bismillah pertanyaan dari saudara kita di pekan baru menanyakan tentang lafad tambahan robul malaikati waruh yang mana lafad ini tambahan dari lafad yang maskur tentang permasalahan doa tentang permasalahan tasbih setelah selesai maka ketahuilah ya ibadallah telah kita bahas di pelajaran yang lalu dan ini dari sunnah yang termatikan dan kita sering mengulangnya dan alhamdulillah kita melaksanakannya di masjid kita, masjid mukbil al-wadi'i sunnah tersebut setiap malam selesai dari sholat tarawih kita menyebutkan tiga kali subhanal malikil kudus subhanal malikil kudus subhanal malikil kudus yang dipertanyakan disini oleh saudara kita adalah adanya tambahan subuhun kudusun robul malaikah waruh tambahan ini kita bisa mengetahui sahih ataupun tidak dengan jam uturuk apa itu jam uturuk dengan mengumpulkan jalan-jalan periwayatan dan ini adalah cerapi dari wasiat al-imam al-muhaddith ahlul ilal gurunya imamul muhadith al-bukhari siapa dia? ali ibn al-madini hayatul wadi yang digelari dengan hayatul wadi maknanya the red snake ataupun ular derik lembah padang pasir yang sangat berbisa maka dilakobi para ulama seperti itu dikarenakan kekuatan ilmunya yang mematikan dari kelompok ahlul bid'ah di zamannya maka banyak dari para ulama yang digelari seperti itu seperti ali ibn al-madini menjadi hayatul wadi dan wake ibn al-jarroh yang masih di zamannya juga digelari dengan at-tinin the dragon sang naga dan begitu pun seperti syih kami mukbil mashur digelari dengan asadu sunnah sebagai singanya sunnah maka gelar-gelar seperti ini adalah gelar yang membuat bergidik bagi orang-orang yang mendengarnya terutama ahlul bid'ah dan sahih sampai this time kita merasakan kami diaman kami di sana sekitar 17 tahun maka kita melihat orang-orang syiah dan orang-orang yang menyelisihi sunnah mereka takut dengan yang namanya mukbil bin hadi bahkan tidak mau menyebut namanya dan bahkan tidak mau melihat kitab-kitabnya maka namanya saja disebutkan bagi mereka nama yang sangat menakutkan itu haibah dari Allah jalla wa'ala maka Allah menjadikan mereka para a'imah untuk menjaga agama ini dinamakan dengan sesuai di dalam hadith yang banyak sekali jalannya mutafakun alaih dan yang lainnya dari berbagai sahabat dari Imran Ibn Hussein dan yang lainnya berkata Rasulullah akan terus ada anytime anywhere orang-orang yang menjaga agama ini dengan ilmu dengan amal dengan dakwah dan mereka terus ada dan dijaga oleh Allah maka mereka dinamakan Attaifah Al-Mansurah mereka ditolong maka orang-orang kafir kelompok ahlul bid'ah yang ada di jamannya terus merongrongnya dan mereka tidak bisa mematikan lantara-lantara sunnah yang mereka nyalakan sehingga mereka tetap dengan ilmunya yang kuat mengajari manusia dan berdakwah kepada sunnah dan musuh-musuh Islam dan musuh-musuh sunnah disana tetap mendakwahkan kepada kejahatan kebid'ahan kesyirikan maka tidak berpengaruhi maka mereka dinamakan Attaifah Al-Mansurah yang dijadikan oleh Allah untuk menjaga agama ini maka kembali kepada permasalahan Ali Ibnul Madini mengatakan Ida lamta jema' turukohu lamta'rif illatahu jika kamu tidak mengumpulkan jam uturuk kamu tidak akan mengetahui penyakit dari hadis-hadis tersebut maka pertanyaan dari saudara kita untuk sebutkan tadi Muhammadiyah bahwa kelompok Muhammadiyah baik di Pekanbaru ataupun yang lain mereka menghidupkan sunnah maaf masih lebih daripada kelompok-kelompok yang lain dari ormas-ormas maka sebagian yang lain kita mengetahui di masjid-masjid sekitar kita tidak ada yang menghidupkan sunnah membaca subhanal malikil kudus subhanal malikil kudus subhanal malikil kudus adapun ormas Muhammadiyah seperti persaksian ahuna maka mereka membaca subhanal malikil kudus namun sayang ditambahi dengan tambahan yang kita sebutkan tadi subuhun kudusun rabbul malaikati warruh maka tambahan ini mahaluh untuk mengecek tambahan ini sahih ataupun tidak kita ambil resep cerapi dari gurunya imam al-bukhari ali ibn madini yang mana dia mengatakan jika tidak dengan mengumpulkan jalan jam uturuk tidak akan diketahui kedoifannya maka disini butuh kita menjama turuk agar diketahui bagaimana lafad-lafad yang sahih dari lafad-lafad yang daif maka ketahui lah ya ibadallah hadith tasbih setelah selesai dari sholat tarawih dan witernya subhanal malik il kudus tiga kali itu datang dari dua sahabat datang yang pertama dari sahabat ubai ibnu kaab dan dia diriwetkan oleh abu daud dan nasai ibnu hibban imam ahmad imam ibnu abisyaibah dan yang lainnya yang mana jalannya bertumpu kepada tolhah an dhar ansaid ibni abdirrahman dari bapaknya abdirrahman ibnu abza dari ubai ibnu kaab maka sanat ini sanat yang do'if dari jalan al-akmas antolha andar ansaid dari bapaknya abdirrahman ibnu abza dari ubey namun di riwayat yang lain diriwayatkan oleh imam an-nasa'i telah datang mutaba'ah dari jalan yang lain selain jalan al-akmas dari jalan sufian an-zubeyd ansaid ibni abdirrahman dari bapaknya abdirrahman ibnu abza dari ubey ibnu kaab maka disini jelas sanatnya sahih dari jalan sufian dari zubeyd maka sufian disini sufian al-thawri imam muhaddis dan telah datang riwayat juga dari mis'ar ibnu kidam di muskilil azhar yang ditulis oleh imam abtahawi dan mis'ar ibnu kidam rawi yang imam di atas dari derajat sikoh maka semuanya meriwayatkan dari sa'id ibna abdirrahman dari bapaknya dari ubey ibnu kaab dengan lafet nabi membaca subhanal malikil kudus salah samarot yang mana memanjangkan dan mengeraskan di lafet yang terakhir inilah lafet yang datang dengan derajat yang sahih tanpa ada tambahan dan zubayt disini adalah ibnu harith ibnu abdil karim yang derajatnya sikoh maka hadith ini telah disahihkan dari jalan ini oleh syih kami muqbil al-wadi'i dari jalan Ubey ibn Kaab dari musnad Ubey ibn Kaab dan disana ada jalan juga dari jarir ibn hazim dari zubayt dari dar dari sa'id ibn abdil rahman dari bapaknya dari ubey tanpa menyebutkan tambahan dan jarir ibn hazim sikoh itu jalan yang pertama dari sahabat ubey dan jalan yang kedua datang dari sahabat abdurrahman ibn abza dan abdurrahman ibn abza telah terjadi ikhtilaf apakah dia tabi'i ataupun sahabi yang rojih dia sahabi sahgir maka sanatnya bersambung kepada nabi disaat dia meriwayatkan dari nabi maka diriwayatkan dari jalan dikeluarkan oleh imam an-nasai dan imam ahmad dari jalan su'bah an-salamah dan zubayt dari dhar dari abdurrahman dari bapaknya abdurrahman ibn abza langsung dari abdurrahman ibn abza langsung dari nabi tanpa menyebut kepada ubey bahwa nabi disaat selesai dari witir membaca subhanal malik kudus tiga kali dan mengangkat suratnya di riwayat yang ketiga maka periwayatan su'bah dari salamah siapa salamah salamah ibn kuhail dan zubayt ibn harif keduanya rawiyang sikoh maka dari jalan ini pun dari jalan abdurrahman ibn abza ini pun disaikan oleh syih kami mukbil di sahih al-musnad kemudian disana ada jalan yang lain dari tarik abdurrahman ibn abza dari jalan kotada aku mendengar dari azroh dari sa'id ibn abdurrahman ibn abza dari bapaknya disebutkan nabi membaca subhanal malikil kudus tiga kali tanpa disebutkan tambahan subuhun kudusun robul malaikati waruh dan masih diriwayatkan oleh imam anasai dari jalan yang lain dari jalan su'bah an kotada dari azroh dari abdurrahman ibn abza dari bapaknya abdurrahman ibn abza dengan lafad yang tadi sama disebutkan yamudu fithalithah dan tanpa disebutkan tambahan subuhun kudusun robul malaikati waruh dan diriwayatkan juga oleh imam anasai dan imam ahmad dari jalan su'bah sama dari jalan muhammad muhammad ibn ja'far gundar dari su'bah maka dari sini kita melihat hadith-hadith ini semua dari jalan dua sahabat dari abdurrahman ibn abza langsung dari nabi dan dia sahabi yang syagir dan juga dari ubai ibn kaab semuanya tanpa meriwayatkan subuhun kudusun robul malaikati waruh kemudian disana ada lafad yang dipertanyakan oleh ahuna lafad yang ada tambahan dan sangat sayang dipakai oleh kelompok muhammad di pekan baru yang didengar oleh saudara kita maka ditambah dengan lafad subhanal malikil kudus waqala subuhun kudusun robbil malaikati waruh maka riwayat ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh imam ad-darukutni di dalam sunannya dan juga imam al-bayhaki di dalam sunan al-kubro semuanya dari jalan sepakat dari fitur an-zubeid an-said ibni abdirrahman ibni abza dari bapaknya abdirrahman ibni abza dari ubey ibnu kaab kemudian sama disebutkan subhanal malikil kudus di akhirnya namun disebutkan robbil malaikati waruh maka dari sini kita mengetahui barakallahu fikum bahwa bahwa tambahan subuhun kudusun robbil malaikati waruh tidak ada kecuali dari jalan zubeid dan zubeid telah kami sebutkan yang meriwayatkan darinya sufyan al-tauri tidak mempunyai tambahan namun di sini siapa yang meriwayatkan yang mempunyai tambahan dari jalan fitur an zubeid meriwayatkan dari sa'id dari bapaknya abdul rahman ibn abza dari ubay bin kaab dengan tambahan subuhun kudusun robbil malaikati waruh maka dari sini barakallahu fikum setelah kita menjamak turuk kita melihat bahwa keganjilan tambahan ini kayaknya tidak diridoi kenapa karena jika kita tadi melaksanakan jam uturuk diketahui bahwa yang meriwayatkan dari sa'id ibn abdul rahman ibn abza ada banyak diantaranya pertama zar dan dia roh yang sikoh yang meriwayatkan sebelumnya dari zubeid al-yami dan tolhah ibn musarrif dan juga azrah ibn abdul rahman al-kufi yang meriwayatkan dari dia kotadah dan yang meriwayatkan sebelumnya dari kotadah su'bah ibn al-hajad dan sa'id ibn abdi arubah tanpa menyebutkan robbul malaikati waruh maka periwayatan zubeid al-yami yang mana dia roh yang sikoh meriwayatkan dari sa'id ibn abdul rahman dari bapaknya abdul rahman ibn abza dari ubey tidak ada tambahan ini yang dari ubey ibn ka'ab kemudian datang di riwayat yang kedua periwayatan zubeid di sunan anasai yang kami sebutkan telah diriwayatkan oleh sufyan al-thawri yang pertama meriwayatkan dari zubeid sufyan al-thawri al-zubeid andar al-sa'id ibn abdul rahman al-sa'id ibn abdul rahman ibn abza dari bapaknya abdul rahman ibn abza tanpa disebutkan tambahan siapa yang meriwayatkan dari zubeid sufyan al-thawri yang pertama tulis yang kedua mis'ar ibn kidam ini di sunan al-bayhaki mis'ar ibn kidam di atas derajat imam meriwayatkan dari zubeid tanpa ada tambahan yang ketiga tulis abdul malik ibn abdul sulaiman di musannaf ibn abdul saybah meriwayatkan dari zubeid yang sama sanatnya dari zubeid dari dar dari sa'id ibn abdul ibn abdul rahman ibn abza dari bapaknya tanpa menyebutkan tambahan yang ketiga abdul malik ibn abdul sulaiman dan juga yang keempat muhammad ibn juhadah diriwayatkan oleh imam an-nasa'i meriwayatkan dari zubeid tanpa tambahan juga dan yang kelima dari jarir ibn hazim yang kami sebutkan tadi diriwayat nas'i dan juga yang lainnya dari zubeid dari dar dari sa'id ibn abdul ibn abdul rahman ibn abza dari bapaknya dari ubaibin kaab tanpa adanya tambahan lihat dari kelima orang tadi siapa lima tadi yang meriwayatkan dari zubeid murid-muridnya zubeid sufyan al-thawri kemudian mis'ar ibn kidam imam kemudian Abdul malik dan dia rawiyang sikoh dan muhammad ibn juhadah sikoh dan jarir ibn hazim sikoh maka semuanya lima ini meriwayatkan dari zubeid tanpa menyebutkan di akhirnya robbi samawati warruh robbil malaikat warruh ada pun di sunan al-bayhaki al-kubro dan juga di sunan ad-darukutni diriwayatkan dari fitur ini dia yang ada tambahan dari fitur anzaid anzaid ibn abdirrahman ibn abza dari bapaknya dari ubey ini riwayat darukutni dan begitukun sama dari al-bayhaki di sunan al-kubro fitur anzubeid anzaid ibn abdirrahman ibn abza dari bapaknya dari ubey ada tambahan robbul malaikat warruh dari sini kita mengetahui setelah jam uturuk riwayat siapa yang ada tambahan riwayat fitur anzubeid yang mana kita mengetahui tadi yang meriwayatkan dari zubeid sufian ashauri dan juga jarir ibn hazim dan juga mis'ar ibn kidam dan abdul malik ibn abis sulayman dan muhammad ibn juhadah yang lima orang yang sikot tidak ada yang meriwayatkan dari zubeid dengan tambahan semuanya hanya subhanal malik il kudus salah sama rob dan paling tambahan kemudian mengangkat suara di yang ketiga ada pun diriwayat al-bayhaki dan ad-darukutni diriwayatkan seorang diri fitur dari zubeid dengan tambahan siapa si fitur ini fitur ini dia adalah fitur ibn khalifah dan fitur ibn khalifah telah diperbincangkan dijarah oleh para ulama dari segi madhabnya karena si'ian jildan dia adalah seorang si'ah yang sangat fanatik si'ahnya bukan dari al-i sunnah dan juga dari hafalannya maka sekarang hafalannya para ulama menjatuhkan meskipun kita katakan tidak sampai jatuh kepada do'if misalnya namun jatuh kepada rawi yang soduk misalnya maka jika dia pun tidak jatuh kepada do'if maka menyelisihi lima rawi seperti sufyan al-thawri itu tidak pantas jika sufyan al-thawri berselisih dengan fitur ibn khalifah di saat meriwayatkan dari zubeid sufyan al-thawri tidak ada tambahan fitur ibn khalifah ada tambahan ini sudah jelas riwayat fitur ibn khalifah jatuh ditambah lagi sufyan al-thawri dengan mis'ar ibn kidam yang imam dan abdul malik ibn abis sulaiman yang sikoh dan jarir ibn hazim yang sikoh dan muhammad ibn juhadah maka kelima rawi ini meriwayatkan dari zubeid tanpa tambahan dan fitur ibn khalifah yang dia syi'i dan juga hafalannya pas-pasan menyebutkan tambahan rabbul malaikat tiwarruh menandakan tambahan ini dari keburukan hafalan dari kedaifan fitur ibn khalifah maka oleh sebab itu wallahu a'lam fitur ibn khalifah disini dalam keadaan syad meriwayatkan dari zubeid dengan tambahan rabbul malaikat tiwarruh wallahu a'lam lafad subuhun kudusun yang antum disebutkan penanya tidak didapati kami subuhun kudusun namun rabbul malaikat tiwarruh yang ini yang mas'ur alhasil rabbul malaikat tiwarruh jika ditambahkan ini pun tidak benar maka yang benar hanya cukup membaca yang sahih subhanal malikil kudus subhanal malikil kudus subhanal malikil kudus dilafat anasai dan yang lainnya ditambahkan yang ketiga dimatkan dan diangkat suaranya ini tambahan yang sahih adapun ditambah rabbul malaikat tiwarruh tambahan ini dari fitur ibn khalifah berkesendirian maka tambahan ini tambahan yang syad dan syad di ilmi mustola hadith adalah tambahan yang do'ifun jiddan mungkin ini yang bisa kita berikan wa nakta fi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum maka jika ingin menghidupkan sunnah hidupkanlah sunnah dengan riwayat yang sahih jangan sayang menghidupkan sunnah subhanal malikil kudus malah riwayat yang syad dengan tambahan rabbul malaikat tiwarruh wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanallah